Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di arsyada channel video kali ini kita akan melepas ini teman-teman cover r-shade untuk sepeda motor Honda PCX 150 sebelum kita lanjut ke videonya mohon dibantu untuk subscribe comment like dan share nya serta jangan lupa untuk menekan icon lonceng biar selalu mendapatkan update terbaru video dari arsyada channel untuk melepas cover r-shade ini cover yang warna merah ini temen-temen itu langkahnya dan caranya sebagai berikut yang pertama silakan temen-temen jangan melepas rubber step floor nya terlebih dahulu seperti ini tinggal ditarik ya temen-temen ini karirnya sudah terlepas kemudian ada lima buah baut cun di sini yang warna silver ini ya temen-temen ini dilepas 12345 ini dilepas semua dan disini ada dua buah baut temen-temen satu baut bumper clip dan satunya baut cun silahkan lepas kedua buah baut ini dan di bagian bawah sini ada tiga buah baut bumper clip bautnya seperti ini untuk melepas baut yang seperti ini caranya nanti ditekan di bagian tengahnya ditekan seperti ini bagian tengahnya lah kemudian nanti tinggal diungkit di bagian tepi bautnya nanti akan terlepas untuk pemasangannya tuh seperti ini temen-temen bagian tengahnya didorong biar seperti ini kemudian baru dipasang di covernya setelah terpasang tinggal ditekan nah seperti ini baut bumper clip yang di bawah agak susah temen-temen untuk melepasnya bisa dimiringkan sepeda motornya biar kelihatan ada tiga buah baut bumper clip yang di bawah temen-temen yang di bagian bawah ada tiga buah baut bumper clip yang seperti ini oke setelah baut sudah dilepas semua disini ada pengait ya temen-temen pengunci kita akan melepas penguncinya ini penguncinya seperti ini teman-teman ini saat mau dilepas ini penguncinya itu ditarik ke sini teman-teman ditarik ke dalam masuk kemudian baru ditarik covernya dilepas seperti ini setelah bagian belakang sudah terlepas seperti ini temen-temen kan di bagian depan belum nanti tinggal ditarik saja nah nanti akan terlepas oke kita lanjut untuk melepas ini temen-temen cover apa namanya saya kurang hafal untuk melepas cover kasar yang warna hitam ini ya temen-temen silahkan lepas baut 10 gunakan kunci T10 ada tiga buah baut di bagian belakang ada satu buah baut lepas juga teman-teman gunakan obeng plus sedang nanti di sini ada satu buah baut pemerik seperti ini ya teman-teman di sini ada cuma ini hilang sini ada buah baut seperti ini lepaskan baut budi yang di bagian atas ini gunakan hindi remover untuk mengungkit covernya ya teman-teman kalau menggunakan obeng bisa cuma nanti dikhawatirkan ada cover yang lecet ini namanya alat hindi remover ini bisa dibeli di online ada ya teman-teman merk yang bagus itu merk yang KTC nah di cover body itu diungkit seperti ini teman-teman untuk melepaskan pengaitnya seperti ini hingga terlepas kalau jarak cover putihnya masih terlalu dekat di bagian bagasi ada satu buah baut bumper clip bisa dilepas juga teman-teman biar jarak cover body dengan cover warna hitam ini jauh karena kita akan melepas baut yang ada di sini teman-teman ada dua buah baut ini 12 ini bautnya dilepas teman-teman gunakan obeng yang plus sedang jadi untuk melepas cover yang warna hitam ini tidak usah melepas cover-cover yang lain ya teman-teman tinggal melepas bagian bawah cover bawah kemudian mengendorkan cover body seperti ini dan ada dua buah baut yang harus dilepas ada yang ketinggalan teman-teman sebelum dilepas cover yang warna hitam disini ada baut lagi teman-teman baut cover yang di atasnya disini teman-teman itu dilepas biar cover sayap ini itu kendor nanti seperti ini hasilnya teman-teman tuh kendor seperti ini oke setelah kendor teman-teman silakan bisa lepas cover warna hitamnya di bagian belakang seperti ini itu ditarik seperti ini teman-teman setelah didapat covernya terpisah seperti ini kita pindah ke depan cara lepasnya seperti ini teman-teman cover hitam didorong ke depan atau ditarik ke depan teman-teman sambil bagian bawahnya di luarin atau di jembet nah ini akan terlepas teman-teman jadi cover hitamnya didorong ditarik ke depan oke teman-teman sekarang kita akan pasang kembali untuk cover yang warna hitam ini yang tadi sudah kita lepas caranya seperti ini di bagian belakang cover warna hitam ini ya teman-teman teman-teman itu dipasang kemudian di bagian depan tempatkan covernya agak susah ya teman-teman luruskan bagian pengai cover nah biar masuk seperti ini nanti didorong ke belakang kalau sudah masuk didorong ke belakang dan didorong juga ke atas ini biar menyatu seperti ini teman-teman pastikan tangannya bisa masuk ke dalam untuk meraba-raba meraba-raba mengait covernya apakah sudah masuk atau belum tuh diraba-raba jadi tangannya masuk ke sini oke nanti bisa dilihat teman-teman di bagian pertemuan antara cover sayap dengan cover yang warna hitam itu sudah menyatu kemudian gunakan handy remover untuk menempatkan posisi di pastikan posisi cover bodynya itu masih seperti ini teman-teman karena kita akan memasang beberapa baut yang tadi sudah dilepas di bagian dalam sini bautnya warna putih atau warna apa sih krum silver ini ada dua buah baut atau tiga baut Mas ada tiga buah baut ada tiga buah baut tadi ini yang di kendorkan teman-teman ini bisa dikendorkan atau dilepas kemudian ini ada satu buah baut ini pengikat cover yang warna merah dengan cover yang warna hitam ada satu lagi di bagian belakangnya pasang baut yang di bagian belakang bautnya warna hitam ini agak susah ya teman-teman oke semua baut sudah dipasang teman-teman kemudian kita akan memasang kembali untuk cover bodynya luruskan di bagian bagasi dan cover body setelah lurus ini disini ada klipnya ya teman-teman klip yang warna biru di bagian depan sini di bagian bawah sudah dimasukkan atau sudah dipasang kemudian di bagian ini tinggal di tekan teman-teman sampai ke bagian sini pastikan sudah masuk semua pasang satu buah baut pamper klip pasang baut yang ini teman-teman kemudian baut yang di atasnya push tab dan baut 10 ada tiga oke sekarang kita akan memasang kembali cover yang berada di bawah ini cover warna merah ini caranya luruskan di bagian bawahnya terlebih dahulu teman-teman dipaskan dulu cover yang di bagian bawah kemudian di bagian atasnya tinggal pengaitnya di luruskan sampai terlihat seperti ini kalau dari atas teman-teman masuk seperti ini kemudian di bagian depan tinggal didorong ya teman-teman nah didorong seperti ini nanti sudah terpasang setelah terpasang pasang kembali 2 buah baut pamper klip yang ada disini dan 1 buah baut cun jadi ada 3 buah baut yang letaknya disini selanjutnya pasang beberapa baut cun warnanya putih teman-teman kemudian pasang baut pamper klip yang di bagian bawah disini teman-teman ada 3 dan yang terakhir pasang kembali disini teman-teman baut pamper klip ini sudah hilang setelah ketiga buah baut pamper klip sudah dipasang nanti pastikan di bagian pengunci ini sudah masuk terpasang teman-teman dan yang terakhir pasang kembali karpetnya untuk pemasangan tinggal dimasukkan ini teman-teman pengaitnya ke bagian lubang-lubang oke demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh